Said Akil dan Ahok tidak mundur dari Komisaris BUMN meski dukung Capres, Stafsus Erik Thohir buka suara. Said Akil Siroj yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT KAI, Persero, menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Sedangkan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Langkah berbeda diambil Abdi Negara Nurdin alias Abdi Sleng yang memilih mengundurkan diri dari kursi Komisaris PT Telkom Indonesia. Abdi menyatakan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, para Komisaris Perusahaan Pelat Merah bisa saja menunjukkan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Arya, Said Akil dan Ahok menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon, tetapi tidak aktif berkampanye. Kondisi itu tidak menjadi permasalahan, berbeda halnya jika aktif berkampanye, maka harus mundur dari posisinya di BUMN. Arya bilang, kondisi itu berbada dengan Abdi Negara Nurdin alias Abdi Sleng yang memilih mengundurkan diri dari kursi Komisaris PT Telkom Indonesia, Persero, TBK. Menurut Arya, Abdi menunjukkan dukungannya ke paslon Ganjar Mahfud dengan aktif berkampanye. Kalau Pak Abdi itu kan dia aktif kampanye, kalau Pak Said kan enggak, dia hanya menyatakan dukung. Pak Ahok juga begitu, hanya menyatakan mendukung, tidak ada kampanye kan. Kalau dia mulai kampanye, ya harus mengundurkan diri, kata Arya, dikutip dari kompas.com, Senin, 22 Januari 2024. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan aturan bahwa Komisaris, Direksi hingga Pegawai Tingkat Bawah yang terlibat dalam kampanye Pilpres 2024 untuk mengundurkan diri jabatannya. Lantaran, petinggi dan karyawan BUMN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan harus bebas dari politik praktis. Ketentuan itu tertuang di dalam Surat Edaran C. No. S. 560 S. MBU 10 2023 tentang keterlibatan direksi, Dewan Komisaris Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha milik negara pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan atau sebagai pengurus partai politik atau pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Surat edaran tersebut dikeluarkan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hatari pada 27 Oktober 2023 dengan tembusan kepada Erick Thohir. Surat edaran tersebut mengacu pada UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.